Pemirsa Wali Kota Batam melepas pawet takbir di depan Masjid Baitu Sakur Jodoh Batam Malam Tadi. Sebanyak 53 mobil hias mengikuti pawet takbir tersebut. Gemah takbir dikumandangkan dalam acara pawet takbir yang dikelar Pemko Batam Malam Tadi. Dalam malam takbir ini dihadiri sejumlah pejabat dari Pemko Batam dan DPRD Kota Batam serta unsur FKPD. Dalam acara ini diikuti 53 mobil hias yang meramaikan malam takbir. Mobil hias ini merupakan peserta yang berasal dari seluruh kecamatan dan stakeholder yang ada di Batam. Mobil hias ini berkeliling menuju ke gedung Pali Kota Batam setelah melewati beberapa rute. Rute yang dilalui mulai dari Jodoh, Simpang Batu Ampar, selanjutnya menuju Simpang Kodip dan Seraya Atas. Kemudian melewati Simpang Kuda dan menuju Simpang BNI, yang selanjutnya melalui Bundaran Madani, setelah itu menuju Masjid Agung Batam Sentan. Selain itu dihadiri oleh Dandip 0316 dan Yon Raider Khusus Tua Sakti 136, Kapol Restama Relang, Humas BP Batam, Ketua DPRD Batam, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batam lainnya. Dari Batam, Alfi Sahri, MNC Media melaporkan.